Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel cerita horor kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya aku adalah seorang suster atau perawat di sebuah rumah sakit swasta di kota Bandung sebut saja nama aku Nancy kota Bandung terkenal dengan judulannya sebagai kota kembang kota kembang diberikan mungkin karena tampilan kota Bandung yang cantik atau mungkin juga banyak gadis-gadis cantik di kota ini bagaikan kembang yang merekah namun tak selamanya keindahan itu tanpa duri di tangkainya begitu juga kota Bandung yang terkenal dengan julukan kota kota kembang ini banyak menyimpan sejuta misteri yang mencekam sedikit tentang sisi lain dari kota Bandung yang dapat aku tuliskan berdasarkan pengalamanku bekerja di sebuah rumah sakit beberapa tahun yang lalu ada seorang perawat yang sangat periang muda bergaul dan polos perawat tersebut bernama Ani selain menyenangkan Ani memiliki wajah yang cantik serta tubuh yang mampu membuat mata laki-laki sulit memandingkan pandangannya menurut bapak teman seangkatannya Ani merupakan individu yang mau bergaul dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang temannya bahkan ia tidak ragu-ragu membantu teman-temannya yang mengalami kesusahan dari sekian banyaknya pria gagah yang jatuh hati kepada Ani namun ia lebih memilih Hadi sebagai tambatan hatinya mereka berdua terlebih seperti pasangan yang serasi dan bahagia menjalani hubungan mereka yang terkadang membuat para teman-temannya sangat iri suatu ketika pada saat Ani berulang tahun ia mendapatkan kado istimewa yaitu jaket bermakna merah menurut cerita teman-temannya jaket merah itu menjadi jaket kesayangannya yang selalu dipakai kemanapun kebahagiaan hubungan mereka ternyata menemui rintangan teman-temannya sangat mengenal Ani sebagai seorang gadis yang baik polos ternyata sering terlihat murung di poca ruangan ganti baju perawat dan setelah dipujuh oleh temannya Ani pun mengaku bahwa ia tengah hamil dan yang menjadi masalah baginya adalah bagi ingan bertanggung jawab dengan alasan belum siap menikahi Ani Ani pun sulit menerima kenyataan itu sehingga setiap hari ia tampak murung memikirkannya hari-hari pun dia tampak murung hiburan dari teman-temannya pun tidak sanggup mengusir tingkat stres pada dirinya suatu ketika Ani berkonsultasi dengan seorang dokter dan meminta resep obat sebagai seorang perawat tentunya akan lebih mudah bertemu dan meminta resep kepada dokter jika membutuhkannya Ani pun meminta resep obat insulin yaitu obat menurun kadar gula darah karena obat itu harus dibeli dengan resep dokter dengan alasan untuk sadaranya yang terkena penyakit diabetes obat insulin sering disuntikan pada orang yang terkena penyakit diabetes untuk menjaga kestabilan kadar gula darahnya yang sering meninggi setelah membelinya Ani pun kemudian langsung menyuntikkan seluruh obat tersebut ke dalam tubuhnya akibatnya Ani kemudian meninggal dunia karena tidak bisa ditolong lagi beberapa hari setelah meninggalnya Ani banyak desa sesus penampakan suster menggunakan sakit merah dari pasien maupun perawat konon suster merah itu sering duduk sendiri di pojok ruangan ganti baju atau terlihat berjalan di lorong rumah sakit dan juga pernah melayani pasien rawat inap suster merah ini cukup terkenal di rumah sakit tempatku bekerja bahkan para pasien yang pernah dirawat dan kebetulan mendapatkan keberuntungan dikunjungi oleh suster merah sering menceritakan pengalaman yang sama awalnya aku hanya menganggap itu hanya kabar angin yang tidak benar namun semua menjadi jelas saat aku sendiri bertemu dengan suster merah tersebut suasana tampak dingin dan sepi saat aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit menuju ke ruang jaga sambil menguap barna ngantuk aku berpapasan dengan seorang perawat wajahnya sangat anggun dengan bodi yang indah namun aku sangat asing dengan wajah suster tersebut ia pun tersenyum kepada aku dan aku pun kemudian membalas senyumnya setelah berpapasan aku pun teringat dengan suster merah dan karena aku melihat perawat tadi menggunakan jaket merah segera aku pun menolak ke belakang aku pun terdiam sejenak karena tidak ada seorang pun di belakangku aku bukanlah orang yang mudah percaya dengan perkataan orang lain mengenai penampakan hantu dan sejenisnya aku percaya bahwa makhluk dari alam lain itu ada tapi sangat sulit bagiku untuk percaya bahwa mereka bisa datang dan pergi sesuka hati di hadapan kita setelah kejadian bertemu dengan seorang suster yang menggunakan jaket merah itu sering terpikirkan olehku apakah benar mereka bisa masuk ke dalam dunia manusia apakah benar orang yang sudah meninggal bisa dengan senaknya masuk dan berkomunikasi dengan manusia seberapa banyak cerita mengenai suster merah yang telah aku dengar tetap tidak mengubah keyakinanku aku yakin penampakan hantu atau makhluk halusannya halusinasi semata kebetulan hari itu aku mendapatkan jadwal sip siang dari mulai pukul 15 hingga pukul 21 dengan wajah yang lelah dan ngantuk aku dan teman sipku pun berjalan menuju ke ruangan ganti perawat sambil bercanda waktu itu kami telat pulang karena harus melakukan beberapa urusan dulu saat serah terima atau pergantian perawat jaga kami pun sampai di ruang ganti dan segera bersiap-siap ganti baju dan penampilan mungkin telah tiba menjadi prinsip perawat pada umumnya bahwa saat datang dan pulang dari rumah sakit penampilan harus tetap nomor satu karena kami telah datang ke ruangan ganti baju perawat lain yang duluan mulai keluar ruangan untuk pulang kebetulan di dalam ruangan itu hanya tinggal kami berdua setelah selesai mengganti baju kami pun bersiap untuk pulang namun temanku pergi ke toilet duluan dan meminta aku untuk menunggunya saat sedang memainkan HP sambil menunggu temanku aku merasa ada seseorang di pojok ruangan dan ketika aku menoleh ternyata benar ada seorang perawat yang sedang duduk sendiri sambil melamun aku pun bertanya kepada perawat tersebut namun perawat itu tetap dalam lamunannya tanpa menjawab pertanyaanku karena aku sendiri tipe orang yang suka so akrab aku pun kemudian berjalan mendekati perawat tersebut aku kemudian bertanya lagi kepada perawat tersebut namun perawat itu tetap diam membisu tanpa menoleh kepada aku sedikitpun aku kemudian bertanya lagi dan lagi-lagi perawat itu hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaanku namun ia menoleh dan menatap tepat ke mataku ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca sekilas aku memandangi wajah perawat itu dan perasaanku tidak asing dengan wajahnya dan aku pun melihat jaket merah yang digunakannya aku pun teringat dengan perawat yang berpawasan denganku kemudian hilang di lorong rumah sakit tempoh hari belum selesai aku mengingat-ngingat tentang perawat tersebut terdengar suara pintu toilet dan temanku memanggil tiba-tiba perawat tersebut hilang dari pandanganku aku pun berpikir terus memikirkan bagaimana perawat itu bisa menghilang di ruangan ganti baju yang pintu masuk dan keluarnya hanya satu tidak ada tempat bersembunyi di ruangan yang tidak terlalu besar itu aku pun terdian dan berpikir apa benar yang aku lihat itu adalah penampakan hantu suster merah keyakinanku sendiri mulai goyah aku ingin tetap tidak percaya tentang penampakan hantu namun aku melihatnya dua kali dan menghilang begitu saja apakah benar atau tidak hantu bisa dilihat oleh manusia aku tidak tahu tapi pengalaman yang aneh dan sulit dijelaskan secara logika ini tidak akan aku lupakan seumur hidupku itulah pengalamanku ketika aku menjadi perawat di sebuah rumah sakit swasta di kota Bandung akhir walang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini klik subscribe terus berlangganan video cerita bergambar selanjutnya semangat berkarya selamat menikmati 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 selamat menikmati